Masih ingat dengan sosok astronot satu ini, Sheikh Musjabar Sukor? Kabar bahagia baru saja datang dari sang istri yang dipercaya untuk kembali hamil. Melancir Oh My Media pada selasa Desember 2022, istri Sheikh Musjabar Sukor diketahui bernama Halina Muhammad Yunus, usianya 41 tahun. Menamun meski tak lagi mudah, Halina dikabarkan kembali hamil di akhir tahun 2022 ini. Berita gembira itu pun dikabarkan Sukor melalui akun Instagramnya. Sukor mengunggah video ketika ia mengumumkan kabar tersebut kepada ke-6 anaknya. Anak-anak Sukor tampak gembira menyambut kehadiran calon adik mereka. Alhamdulillah, bersyukur semua orang gembira semoga dipermudah. Amin. Tulis Sukor. Anak dalam kandungan Halina ini merupakan anak ke-7. Sebelumnya pada 2020, Halina juga dianugerahi anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kini bayi kembarnya telah berusia 2 tahun. Halina tidak menyangka akan kembali mendapatkan rejeki untuk hamil. Diketahui Sukor dan Halina menikah pada Oktober 2010. Selama 22 tahun menikah, keduanya telah dikaruniai 6 orang anak. Anak termuda merupakan bayi kembar mereka Sheikh Ushoff dan Sobya Emelia. Sheikh Musjabar Sukor Almasri bin Sheikh Mustafa lahir pada 27 Juli 1972. Bersama rekannya Yuri Malenciko Rusya dan Peggy Whitson berhasil lepas landas pada 10 Oktober 2007 menggunakan Sayuj TMA atau STRIS. Tujuan mereka ke stasiun luar angkasa internasional. Pada 10 Oktober 2007, Sheikh Musjabar Sukor menjadi orang pertama yang berasal dari Malaysia berhasil menuju ke luar angkasa. Sheikh Masjub Har Sukor bersama dua astronot lainnya dari Rusia dan Amerika. Sheikh Musjabar Sukor melakukan misi untuk pengembangan bidang kesehatan pada gravitasi rendah luar angkasa. Terpilihnya Sheikh Musjabar Sukor berkaitan dengan pembelian pesawat tempur Sukkai Rusia oleh Malaysia. Pihak Rusia yang memberikan tawaran kepada Malaysia untuk bisa ikut meluncur ke luar angkasa. Sheikh Musjabar Sukor terpilih dan menjalani latihan bersama pihak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai. Ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum.